Di mana ada selebriti, disitu pasti ada netizen. Apa aja nih, Brum, dan di komenin. Dengar-dengar kata netizen nih, dia itu SMA-nya itu BPR, dan dia mau masuk ke dokteran. Disini kita akan bacain komen-komen dari netizen. Saya kenapa sih? Tengaja banget di internet negatif denger kata-kata nilang. Supaya karir masyandah hancur gitu. Celebrity and netizen, setiap hari jam setengah 4 sore. Di infotainment. Intro Hai netizen, kembali lagi bersama aku Cema. Dan aku Fania. Seperti biasa di program ini, kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita juga akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN, selebriti and netizen. Apa sih netizen, apa sih zee? Ini tuh pasti ada aja informasi selebriti yang lagi viral. Yang akan kita sampaikan ke selebriti netizen di rumah. Tapi sebelum itu, sebelum Fania menyampaikan informasinya, Fania mau tanya dulu nih kabar dari partner Fania yang hari ini tuh kayaknya lagi happy banget kan? Happy banget. Jadi Cema gimana kabarnya? Luar biasa dong. Baik banget. Karena keadaan itu informasinya sangat beragam ya. Banyak banget informasi-informasinya menarik. Dan menambah kawasan para netizen di rumah yang kan tentang selebriti. Kalau sama Fania sendiri gimana kabarnya? Seneng banget dong, walaupun hari ini jadi cewek mamba. Oh ya, Sal. Fania banget ya. Mamba, kue, ya kan? Apalagi. Gorengan nanti ya, cewek gorengan. Aduh. Walaupun hari ini jadi cewek mamba nih, Cema. Fania tetap akan membawakan informasi yang tentunya ada informasi bahagia di dalamnya. Gitu. Oke. Tanpa berlama-lama nih, kita langsung bawain aja nih informasi pertama kita. Yang pastinya ditunggu-tunggu sama netizen di rumah. Kira-kira informasi. Boleh banget dong, Cema. Dibagiin boleh dong, Cema? Boleh ya, ini informasi pertama dasang dari siapa nih ya? Ya. Wah, ini belum apa-apa udah dibuka dengan informasi yang sangat mengejutkan. Benar banget, langsung aja, Cema. Teddy Fardiana jadi tersangka atas laporan Rizky Febia. Mantan suami Rina Jubaya dah sesali hal ini. Waduh, ini sebenarnya kasus yang udah lumayan agak lama. Terus tiba-tiba baru terkuak sekarang ini kalau ternyata jadi tersangka. Hmm, kira-kira seperti apa informasi lengkapnya? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja. Ini dia. Ini jatuhnya senjata pengantuan ya, gak sih? Benar banget. Yang ingin melindungi diri dan melindungi harta dari sang istri, ya kan, yang sudah meninggal. Tapi ternyata Rizky Febia malah membalikkan semuanya. Dan akhirnya Teddy sekarang menjadi tersangka. Benar banget ya, sebenarnya kalau misalnya memang, ya kalau misalnya udah kelihatan buruknya pasti akan terungkap. Terungkap juga gitu kan. Karena ya balik lagi kalau gosip itu adalah fakta yang tertunda, ya kan netizen. Jadi ketika memang benar adanya dia jadi tersangka, ya berarti memang dari awal yang diduga-duga sama netizen kalau dia yang tersangka, ternyata benar kan terkuak semuanya sekarang ini. Ternyata terlalu kuat ya, untuk disembunyikan. Ya benar benar. Tapi kalau misalnya dari persepsi saya masih sendiri ya, untuk masalah ini kan kalau misalnya untuk masalah harta warisan dan lain sebagainya itu sensitif banget ya. Apalagi untuk Rizky Febian sebenarnya harta segitu gak ada masalahnya lah intinya. Cuma dia tuh pengen ada keadilan dari ini semua. Jangan sampai harta peninggalan dari sang ibu enggak dimakan semua sama Teddy itu. Benar banget. Sebenarnya ada niatan balik dari Rizky Febiannya ya bun. Cuma balik lagi mungkin tadinya juga ingin mendapatkan tapi ngiranya mungkin udah kayak underestimate dan juga udah negative thinking duluan Rizky Febian. Makanya dia akhirnya menanjukan ke polisi. Tapi justru banget jadi bumerang terbalik malah dia yang kenal. Gak apa-apa ya. Ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya. Jangan sampai menghak apapun yang bukan hak kita ya kan. Benar banget. Harus lebih adil aja dalam segala sesuatu. Jangan sampai kayak gara-gara harta buta mata. Itu dia. Yaudah kita langsung lanjut lagi nih. Bacain komentar dari netizen. Kira-kira pada komentar apa sih menanggapi kalau terjadinya Teddy ini menjadi tersangka. Oke. Ini komentar pertama datang dari siapa nih kira-kira Cem? Komentar pertama datang dari nikmah. W92. Sekali dilaporkan jadi tersangka makanya kerja-kerja-kerja. Saya banyak banget nih netizen yang sudah mengendus ya kan. Karena tidak pernah diketahui pekerjaan utamanya itu seperti apa ya. Cuma kayak melaporkan, mengurus, melaporkan, mengurus hata yang ditinggalkan dari sanistri. Itu dia. Yaudah kita lanjut lagi nih. Baca komentar selanjutnya. Ini langsung datang dari Wahyu Kartika 59. Dia bilang kemah ya. Udah tau bukan harta. Masih aja diakui. Aku pun gak akan ikhlas kalau rumah ibuku diambil alih suami dari mbakku. Aku disuruh pergi dari rumah. Eh dia malah numpang hidup sama ibuku. Kok jadi cerita ya? Gak apa-apa netizen. Namanya juga netizen tuh bebas ya. Bisa curhat apapun itu. Atau apalagi kalau misalnya ceritanya agak relate nih sama cerita kehidupannya dia sendiri. Bener banget. Ada sangkut-kutnya lah ya. Iya bener banget. Netizen ini bercerita kalau misalkan dia rumahnya tuh diambil sama suami dari bibinya. Atau mbaknya ya kan. Iya bener banget. Dan jadi benalu istinya. Apa ya netizen ya. Kita lihat nih komentar terakhir. Datang dari siapa nih? Ini langsung datang dari Resa Sugele. Dia bilang katanya apa tuh Sema? Nih Resa Sugele ya kan. Akhirnya Teddy tersangka. Sulit emang pengangguran. Kerjanya cuma meras katanya. Aduh. Nah. Dibilang pengangguran. Tapi bener sih. Banyak banget ya netizen yang di luar sana menganggap Teddy ini pengangguran. Karena gak pernah tahu kerjanya apa gitu loh. Makanya. Jadi mungkin semenjak jadi tersangka ini mungkin bisa klarifikasi semuanya ya kan. Iya. Dimongkar tadi ini seorang pengusaha atau kayak gimana. Nah kan kita gak ada yang tahu. Biar netizen gak selusun lagi. Bener banget. Jadi semuanya clear dan jelas ya netizen pun juga gak apa ya. Jadi gak bertanya-tanya kembali gitu loh. Kira-kira Teddy ini kerjanya sebagai apa. Betul kan. Oke deh. Kita langsung lanjut lagi nih ke informasi selanjutnya. Karena informasi selanjutnya itu juga cukup panas ya. Hari ini informasinya agak panas banget loh. Panas semua ya. Ya kan di awal dengan informasi panas yang tadi yang jadi tersangka ya kan terus sekarang ya kasus perceraian kemarin sih. Nah itu dia. Kita langsung bacain aja nih artikelnya. Membeku dilabrak ibu-ibu karena bercerai dengan Angga Wijaya Dewi Persik. Bedaknya tebal banget kayak badut. Waduh ini yang dimasuk bedaknya itu bedak makeup emangnya. Atau apa nih Cemas? Dari beberapa nasional saatnya kita lihat informasi selengkapnya ini dia. Kadang bingung ya sama NFCN ya. Kalau menurut Pani itu sebenarnya yang salah justru dari pihak sebelahnya gitu loh. Tapi kenapa di sini malah Dewi Persik yang dihujat gitu loh. Tapi kalau misalnya Cemas lihat dari sisi ibu-ibunya ya. Tapi ternyata yang di sini yang sebelah itu bukan bedaknya. Tapi mungkin perasaannya atau seperti apa. Iya bukannya. Lebih kayak ke karakternya ya. Kalau udah dihujat masih aja tetap kayak A. Tetap ngomongnya A gitu. Tetap gak mau mengikuti kata ibu-ibunya. Bener. Tapi misalnya ibu-ibunya di sini juga mungkin geram ya kan. Jadi suaminya tuh udah cerai. Tapi masih diungkit masalah keburukan dan lain sebagainya. Sampai tersiap ini. Bahkan di televisi pun kayaknya televisi udah tau nih. Kayak gimana kita cerita di balik perceraian ini ya kan. Ya sebelumnya kita gak pernah tau kan. Tiba-tiba udah cerai aja gitu kan. Sekarang di Persik udah mulai mengungkap satu persatu. Dari hadiah, mobil mewah dan lain sebagainya. Mungkin di bibir ini tuh geram gitu. Kenapa sih harus diungkit-ungkit terus? Makanya dilabrak secara langsung. Iya balik lagi ya. Sebenernya kita sebagai manusia itu walaupun kalau misalnya udah cerai. Harusnya ya udah gak usah ngangkat-ngangkat. Kayak kejelekannya ya bun. Cuman ya gimana ya pasti. Ya mungkin ini jadi pelajaran lah untuk di Persik ke depannya. Kalau misalnya ngomong juga harus berhati-hati. Karena kan ya balik lagi. Jam digital itu sulit hilangnya. Apalagi dia ngomongnya di banyak media kan. Soal mantan suaminya ini gitu loh. Apa jangan-jangan sih? Ibu ini tuh malah misalnya nggak? Nggak. Jangan menambah nambah padanya ya. Jangan sampai. Ya udah kita lanjut aja ya Cema. Kita bacain komentar dari netizen menanggapi soal asus ini tuh pada menanggapi soal asus. Pasti. Nih komentar pertama datang dari Eli Nurhayati. Siapa yang mabrak Dewi justru ah nggak yang salah katanya. Tapi dibalik ya kan siapapun itu yang salah atau benar. Yang penting damai itu hal yang lebih penting gak sih? Benar banget. Harus kayak mengungkapkan kejelekan satu sama lain. Karena semakin terungkap semuanya. Nggak keluar-keluar masalahnya. Itu dia. Kalau satu ada yang manasin pasti nanti yang nggak panas ini jadi ikutan panas kan? Sudah akan lebih baik kalau misalnya sama-sama adem ya netizen dan juga dari Dewi Persik nyata dari agaknya. Ya moga-moga cepat diselesaikan lah ya masalahnya. Oke kita langsung lanjut lagi nih. Baca komentar terakhirnya. Eh komentar kedua ya Cema ya? Dua. Oke komentar kedua ini langsung datang dari Siti Marlin. Dia bilang katanya, sabar ya mbak DP semoga cepat dapet jodoh yang tulus mencintai dan juga menyayangi yang lebih dari suami-suamimu yang lalu. Orang sabar rezekinya jembar katanya tuh kan. Ya moga-moga dengan ada yang kejadian ini bisa intropeksi kan intropeksi ya tuh. Jadi bisa lebih apa ya memilih pasangan hidup yang tepat gitu loh. Daripada cepat-cepat nikah tapi ujung-ujungnya jadinya malah nggak jadi dan banyak konflik kayak gini ya kan Cema. Untuk akan aja yang terbaik nih untuk mereka berdua. Mudah-mudahan semua apa masalahnya juga cepat selesai ya. Jangan sampai mengikuti lagi nih hal-hal seperti ini karena setizen juga udah tau sebenarnya ya mana yang salah mana yang benar. Iya bener banget. Nih udah kita lihat komentar terakhir datang dari Yunita Fear. Orang kalau ngomong seenak jidatnya nggak tau yang ngelakoni ini yang soroh katanya. Nah tuh kan balik lagi ya sebenarnya ya. Pasti dari kejadian itu dua-duanya ada salahnya ada benarnya juga. Cuma gimana kita menyelesaikan masalah itu dengan benar. Karena kalau misalnya kita nggak harus menyelesaiannya dengan benar. Adanya jadinya permasalah lagi, permasalah lagi, permasalah lagi. Ya udah kita doakanlah untuk mereka berdua mudah-mudahan untuk selesai dan jangan sampai ada ibu gue yang melabrak kembali ya kan. Bukit-bukit agak serem ya bun. Sudah selesai sampai disini nih berita dari Dewi Prostik ya kan. Oke. Yaudah kita lanjut lagi nih ke informasi selanjutnya ya. Karena informasi selanjutnya ini dari yang berapi-api ini jadi informasi bahagia. Bahkan justru nggak disangka karena udah lama banget nih nggak denger kabar dari selebriti ini. Bahagia dan mengejutkan lebih tepatnya. Benar banget. Ya kan nih. Gracia Indri umumkan kehamilan setelah hampir setahun menikah. Sudah mau 7 bulanan katanya. Wow. Dan si Cema baru tahu kalau Gracia Indri udah menikah kembali. Ya kan. Ini pasti netizen rumah juga ada yang bertanya-tanya nih kapan nikahnya. Terus kapan juga tadi hamilnya tiba-tiba udah 7 bulan aja. Jadi benar-benar saat kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Congratulations buat Gracia Indri ya atas kehamilan 7 bulanannya. Walaupun Cema nggak pernah tahu nih kapan nikahnya. Tiba-tiba udah 1 tahun aja dan udah hamil 7 bulan aja. Nggak apa-apa ini berita bahagia ya kan. Dan ternyata suaminya bule. Nah itu dia luar biasa banget. Justru malah yang begini-begini tuh jadi nggak ada kasus ya. Karena dia tuh mengumarkannya tuh kabar-kabar yang bahagia. Bahagia aja. Tapi banyak banget internetnya juga yang salah. Karena kan sebelumnya mereka nggak pernah tahu ya kan kabar bahagia dari Gracia Indri sendiri. Karena tiba-tiba ada berita kehamilan seperti ini ya kaget juga tuh. Benar banget. Kok jadi Jawa tau ngomongnya? Sudah lah gue. Ya ampun. Ya udah kita lanjut aja nih. Kita ngelihat komentar dari netizen pada komentar apa menanggapi Gracia Indri yang sudah 7 bulanan ini. Ya cukup mungkin bahasa Jawa ya. Ya saya aktivitasnya dalam aktivitas di daerah ini. Sorry, sorry, sorry. Jadi kita lihat nih. Komentar pertama datang dari Pujik 6404. Alhamdulillah akhirnya ada keturunannya. Sehat-sehat ya Bumi. Amin. Semoga dilancarkan semuanya sampai ke proses pelahirannya ya. Betul. Itu dia. Oke kita langsung lanjut lagi nih. Baca komentar selanjutnya. Langsung datang dari Josefina Rifai. Dia pernah katanya Alhamdulillah selamat Gracia Independent. Waduh ngomongin Gracia Independent. Karena mungkin dikabarinya tuh selalu kabar-kabar yang bahagia aja. Kayak orang-orang tuh nggak tahu gitu loh kabarnya dia gimana. Terus tiba-tiba harus dikasih informasi bahagia kayak gini. Dan dia juga mungkin independent moment ya kan. Ya bisa jadi. Oke. Jadi kita lihat nih komentar terakhir datang dari Jaya Ok Prasetyo. Emang boleh ya jagonya nembak katanya. Waduh. Jago nya nembak. Ditembak sekali langsung. Nah itu dia. Jatuh cinta. Jatuh cinta. Jangan kemana-mana season pikirannya ya kan. Jangan jorok-jorok jangan negatif-negatif ya kan. Nah itu dia. Ya udah semoga pokoknya dilancarkan lah ya sampai ke kelahirannya ya. Oke netizen kita istirahat dulu ya. Tapi jangan kemana-mana netizen. Karena sehabis ini kita juga akan memberikan informasi yang menarik tentunya. Dan juga update untuk kalian semua. Makanya tetap di CNN. Sampai jumpa di CNN netizen. Kembali lagi di CNN selanjutnya netizen. Diawali dengan berita dari Baim Wong. Ya kan. Langsung kita baca aja nih artikelnya. Ya artikelnya disini sudah ada 7 kontroversi. Baim Wong terbaru Cita Young Passion Week yang didaftarkan merek dagang. Emang ya kemarin itu sempat heboh banget sih masalah Baim Wong yang katanya itu mau mendaftarkan CFW dengan PT-nya Baim Wong sendiri. Bener banget. Tapi ternyata disini juga banyak banget netizen yang pro ke Baim Wongnya sendiri. Karena banyak banget netizen yang percaya kalau misalnya Baim Wong mendaftarkan ini semua akan menambahkan sesuatu hal yang positif. Misalkan ya dari ajang ini bisa menghasilkan uang dan cuan-cuan lainnya untuk orang-orang warga Cita Young Passion Week kita sendiri gitu loh. Itu bener banget. Dan termasuk seorangnya bilang Vania ya. Dari awal waktu Baim Wong ini mau mendaftarkan CFW itu tuh juga Vania setuju kenapa? Karena bisa lebih teratur dengan adanya Baim Wong. Karena mungkin mereka yang mengadakan ini oke mereka bisa mengadakan eventnya tapi kayak belum tertata rapi gitu loh. Belum tahu cara mengelolanya. Iya belum tahu cara mengelolanya. Sedangkan ada Baim Wong ini yang bisa menaungi mereka. Jadi menurut Vania itu hal yang bener dan tepat sih. Cuma balik lagi ya namanya juga ada yang pro dan juga ada yang kontra. Makanya kemarin sempat terame itu tuh kasus Baim Wong ini gitu. Dan bahkan akhirnya sampai di stop ya. Di apa ya. Tidak jadi untuk didaftarkan. Iya bener-bener. Tidak apa-apa. Mungkin ini keputusan yang tepat ya. Jangan sampai gara-gara didaftarkan terus terjadi kegaduhan lainnya. Iya bener banget. Oke deh kita langsung bacain di komentar dari netizen. Kira-kira pada komentar apa sih soal Baim Wong dan juga kasus Cita Young Passion Week ini. Nah kemarin berapa datang dari Ellie Herlina. Habis 7 Baim Wong punya gagasan. Jadikan model legend booming di masyarakat bawah. Cita Young dan semuanya hebat katanya. Bener banget ya. Tapi kayaknya sekarang juga Cita Young Fashion ini udah mulai redup nih. Nah coba kalau misalnya dulu dibuka sama Baim Wong dan dijadikan kayak event yang memang misalnya setiap minggu gitu loh. Atau setiap bulan ya. Iya atas setiap bulan. Mungkin sampai sekarang masih akan tetap ada dan dia gak cuma viral doang sesaat gitu loh. Gak apa-apa mungkin ini bisa dijadikan pelajarannya ke depannya. Jangan sampai hal-hal viral seperti ini. Ya cuma viral sesaat dan sanggelam begitu saja. Kita bisa memanfaatkannya ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Itu dia. Oke deh kita langsung lanjut lagi nih. Baca komentar selanjutnya. Disini aku datang dari Egi Cell. Jajuan katanya. Ya gak bisa bantu apa-apa. Mending diem aja lah. Sayang banget CW itu udah brand besar. Kalau gak dimanfaatin bakal hilang begitu aja. Bener banget. Makanya kan kemarin banyak banget tuh yang kontra. Coba nih yang kontra komentar lagi dong. Gimana tuh tanggapannya ketika gak dinaungin sama orang yang lebih profesional. Dan sekarang hilang begitu saja. Makanya ini jadi pelajaran. Bener ya dikatakan Cema. Kalau ini jadi pelajaran ke depannya. Kalau misalnya memang ada yang mau menaungi. Akan lebih baik dinaungi. Jadi lebih teratur, tetap rapi. Dan juga bisa lebih long term gak? Cuma viral doang. Bener banget. Jadi sekarang ini komentar terakhir. Seperti apa ya? Ini langsung datang dari senja bintang official. Dia bilang sama Cema. Kesalahan Pak Yimung cuma satu. Dia memakai nama komunitas katanya. Bener sih. Coba kalau misalnya semuanya dibicarakan lebih jelas lagi. Lebih terbuka lagi. Mungkin orangnya juga akan lebih paham. Dia cuma diurus secara personal aja. Karena kemarin banyak kesalahpahamannya yang dibuat gara-gara ini semua. Karena tidak ada penjelasan lebih detailnya juga. Ya bener sih. Mungkin karena dia cuma menyampaikan beberapa orang doang. Jadi banyak banget orang-orang di luar sana yang menganggap. Kalau cuma dicuanin doang nih sama Mbak Imbung. Padahal sebenarnya niatnya positif. Positif banget. Ya udah kita tinggalkan ini berita dari Mbak Imbung tadi. Kita beralih ke berita bahagia lainnya nih hari ini. Ya bener banget. Karena berita yang ini. Yang terakhir kita ini tuh bener-bener sangat viral banget. Dan orang-orang pasti udah tau videonya tuh kemana-mana Cema. Bener banget. Oke kita langsung bacain aja. Di sini langsung datang dari Just No Limit. Di Lamar Just No Limit, Siskakol menangis terharu. Jujur nih ngeliat videonya tuh udah bener-bener yang seneng banget. Karena kan itu posisi mereka lagi dinner kan. Lagi fine dining. Terus tiba-tiba ada kayak semacam kain gitu dilepas. Dan di belakangnya tuh udah ada tulisannya Mary Me gitu. Itu bener-bener kayak udah berkata-kata belum ini. Oke. Kayaknya netizen di rumah juga penasaran seperti apa informasi setangkapnya ya. Kita kasih aja nih. Ini dia. Congratulasi menurut bahagia ya kan. Namanya Just No Limit. Semakin no limit ya kan. Untuk harta kekayaannya kan. Kita tahu sendiri kayak kalau misalnya. Siskakol ini juga sosok yang sangat kaya raya. Bener banget. Jadinya keuangannya udah gak ada limitnya ya. Gak ada limit-limit klub nih kayaknya. Jadi kita lihat nih. Kometernya tuh yang menanggapi. Dilamarnya Siskakol sama Just No Limit. Bener banget. Ya komentar pertama kira-kira datang dari siapa tuh? Dari Iva Roslan. Menurutku pasangan yang sangat menjaga tersif. Tidak pernah berlebihan. Tapi cukup buat penonton merasa berbahagia melihat mereka. Tidak apa. Tidak ada adegan yang melampaui batas. May God bless both of you. Happy and ever after katanya. Amin. Karena yang kita lihat ya. Ini tuh pasangan yang adem ayem. Saling support satu sama lain. Dan gak lebay juga cara pelacarannya gitu loh. Apalagi ada kata-kata kayak ayang gitu. Itu aduh langsung melenyot. Wah melenyot banget. Oke deh kita langsung lanjut lagi nih. Bacain komentar kedua. Ini langsung datang dari si Mesih. Dia bilang katanya. Ini orang kaya. Banyak duit. Sederhana banget. Good looking. Good attitude. Gila si vibes itu bener-bener positif banget. Tambah demen gue. Ya sih. Gue pun disini juga demen banget ya. Soal mereka yang lucu banget gitu loh. Dan ya semoga semuanya dilancarkan lah. Sampai hari pernikahannya. Amin. Amin. Dan ternyata informasi bahagia tadi itu menutup episode kita kali ini. Di netizen tapi jangan kemana-mana. Di next episode ini kita juga akan menyampaikan informasi yang menarik lainnya. Dan Fania pun juga gak lupa nih. Untung ingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5 M. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan. Yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fania undur diri. Jangan lupa taktikan terus CNN. Only on MNC Channel. Bye. Sub indo by broth3rmax